Intro Assalamualaikum Selamat sore semuanya Kali ini saya akan berbagi cara dan resep membuat sambal goreng cumi asin yang enak dan juga lejat cocok untuk setok bulan ramadhan bisa digunakan untuk sahur dan berbuka oke kita langsung saja ke bahan-bahannya yaitu ada 200 gram cumi asin yang sudah direndam menggunakan air panas dan dicuci sebelumnya dan sebelumnya terima kasih karena sudah mengklik video ini semoga bermanfaat dan sebelumnya untuk yang baru bergabung tolong bantu subscribe dulu nah ini penampakan cumi asinnya sudah dicuci bersih kulit luarnya terbuang dan direndam menggunakan air panas selanjutnya ada 8 buah cabai besar 20 biji cabai rawit ada bawang merah bawang putih serai dan juga daun jeruk semuanya akan kita goreng terlebih dahulu oke selanjutnya kita akan menggoreng terlebih dahulu bawang merah dan juga bawang putihnya setelah beberapa saat baru bisa kita masukkan cabai rawit dan cabai besarnya digoreng sampai layu dan juga sampai si bawangnya ini mengeluarkan aroma harum bertujuan agar tidak cepat basi dan tidak berjamur diusahakan jangan sampai terkena air dalam pembuatan sambal goreng cumi petai ini saya menggunakan minyak yang agak banyak karena berfungsi sebagai pengawet supaya si sambalnya awet hingga 7 hari di suhu ruangan disimpan di dalam toples kedap udara selanjutnya kita akan menggoreng cuminya yang setelah diiris-iris jangan terlalu lama cukup 2 menit saja agar si cuminya ini tidak alot seperti sendal cepit oh iya untuk yang tidak punya cumi asin bisa diganti menggunakan teri ataupun ebi atau juga bisa diganti menggunakan udang kering dan proses pembuatan selanjutnya tumis bumbu halus sampai benar-benar matang kemudian masukkan serai dan juga daun jeruknya ditumis sampai benar-benar matang dan tidak bau languk agar tidak cepat basi disini saya menggunakan tambahan petai sebagai penyedapnya kemudian kita bumbui menggunakan garam penyedap rasa micin dan juga gula aduk merata dan jangan lupa tes rasanya dan terakhir bisa kita tambahkan petainya disini saya menggoreng sambalnya agak kering sampai minyaknya itu keluar dari sambalnya bertujuan agar sambalnya itu awet dan untuk kepedasannya bisa disesuaikan sesuai selanjutnya dan jika ingin memasukkannya ke dalam toples tunggu dulu hingga suhunya dingin oke guys sekian dulu video kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe aktifkan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi